Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kami Pendidikan Kimia 2018 A Kali ini bersama saya Asti Damayanti NIM28 Nah, di video kali ini Saya akan membahas mengenai Sejarah Kimia dalam Peradaban Islam Nah, kira-kira teman-teman Penasaran gak sih? Gimana ya Sejarah Kimia dalam Peradaban Islam Kalau gitu yuk nonton aja videonya Teman-teman tau gak sih Ternyata dalam Peradaban Islam Banyak banget loh ilmuwan muslim Yang ahli dalam berbagai bidang sains Salah satunya, itu bidang Kimia Kimia sendiri dalam Islam Banyak dipengaruhi oleh Teori-teori pada Peradaban sebelumnya Seperti pada Mesir Kuno Alkimia di Mesir Kuno Diakini didirikan oleh Dewa Thoth Atau oleh bangsa Yunani Disebut dengan Harmestoth Kota Iskandaria atau yang sekarang Disebut dengan Alexandria Merupakan kota sebagai pusat pengetahuan Alkimia Masyarakat Mesir Kuno sendiri Gemar mempelajari Berbagai kemungkinan dari perubahan logam Sehingga mereka dapat Melebur tembaga dengan logam Membuat kaca dari pasir Menciptakan bahan pewarna Dan menghias baja Dari tembaga agar tidak mudah korosi Atau tidak mudah karat Yang selanjutnya ada Yunani Pada zaman Yunani ini Alkimia diperkenalkan oleh Empedocles yang menyebutkan Bahwa semua materi alam semesta Terbentuk dari empat unsur Yaitu tanah Udara Air Dan api Pada zaman Yunani ini Alkimia masih bertumpu Pada penafsiran melalui indera Dan penelaran melalui akal Pada peradaban Romawi Alkimia dianggap sebagai ilmu Yang tidak ilahi Sehingga ahli kimia menjadi Tidak bebas dalam menyampaikan Karya dan tulisannya Di kota Alexandria Sebagai pusat peradaban Kekaisaran Roma Seni alkimia akhirnya disampaikan Dari mulut ke mulut Untuk mempertahankan Kerahasiaannya Sehingga hanya sedikit Karya alkimia yang dapat dituliskan Dalam peradaban Islam Ilmuwan banyak membicarakan Mengenai alkimia Pada peradaban Mesir, Yunani, dan Romawi Yang dianggap bersifat sekulatif Atau bercampur dengan mistis Hal tersebutlah yang melatar belakangi Adanya eksperimen Dari eksperimen itulah Ilmuwan kimia berhasil membuktikan Kebenaran dari teori alkimia Yunani Secara sains Menemukan metode eksperimen Yang lebih beragam Dan menemukan unsur Atau senyawa baru Alkimia berkembang pesat Pada saat dinasti Abasyah Akhir abad ke-9 Masehi Banyak korpus peninggalan Yunani Yang berhasil diterjemahkan Akhirnya Islam mengalami kejayaan Pada masa kepemimpinan Khalid bin Yazid Dan Zafar Ashadik Yang dikenal sebagai pemimpin Yang mencintai ilmu pengetahuan Saat itulah Banyak ilmuwan kimia Yang lahir dengan karya-karya Yang masih digunakan Hingga saat ini Di antaranya Zabir Ibn Hayyan Atau yang dikenal sebagai Geber di Barat Nama lengkap Zabir Nama lengkap Zabir adalah Abu Musa Zabir Ibn Hayyan Beliau lahir di Tuskurosan, Iran Pada tahun 721 Masehi Beliau tertarik dengan ilmu kimia Sebab melihat ayahnya Yang seorang pelacik obat Zabir terus bereksperimen Di dalam laboratorium Yang berada di dekat Bau wadah Damaskus Beliau dikenal sebagai Bapak kimia Islam Dan pendiri laboratorium pertama Sebab banyak karyanya Dan hasil penemuannya Yang menjadi cikal bakal Ilmu kimia modern Dan ilmu pengetahuan Di Barat dan Eropa Yang selanjutnya Ada Al-Kindi Al-Kindi lahir pada tahun 809 Masehi Beliau merupakan Salah satu ilmuwan Yang menentang alkimia Yunani Al-Kindi bersama Jabir Disebut sebagai pelopor Perkembangan kimia di Barat Sebab banyak karyanya Yang digunakan sebagai pedoman Al-Kindi dikenal sebagai Salah satu ilmuwan Yang banyak menguasai Teknik-teknik eksperimen Abu Bakar Ar-Razi Selain dikenal sebagai Ilmuwan kimia Beliau juga dikenal sebagai Ilmuwan yang ahli Dalam bidang kedokteran Melalui eksperimennya Beliau berhasil menghubungkan Antara ilmu kedokteran Dan ilmu kimia Ar-Razi juga berhasil Menghasilkan dan Mengklasifikasikan Varian obat Sifat yang berasal dari Bahan-bahan tembaga Organik Tanaman Dan jinatang Abu Ar-Raihan Al-Bayruni Merupakan ilmuwan kimia Yang memiliki banyak karya Yang menjelaskan mengenai Sifat-sifat dari logam Hasil pertambangan Al-Bayruni Memiliki teknik kimia Yang tak jauh berbeda Dengan teknik kimia modern Al-Kimia dalam Islam Sangat berperan Dan berkontribusi Bagi peradaban Terdapat beberapa zat Yang ditemukan oleh Ahli kimia muslim Yang sampai saat ini Masih terus digunakan Bahkan dikembangkan Salah satunya Asam sulfat Asam sulfat ini Dikenalkan oleh Jabir bin Hayyan Ketika dia berhasil Menemukan unsur belerang Serta mereaksikan Dengan merkuri dan air Asam sulfat ini Menjadi salah satu kunci Revolusi industri Di Eropa dan Amerika Serikat Sebab asam sulfat Adalah bahan dasar Untuk pembuatan Beberapa produk modern Yang selanjutnya Adalah asam nitrat Asam nitrat ini Digunakan oleh Jabir bin Hayyan Untuk memurnikan Tawas dan garam Sedangkan di kimia modern Asam nitrat ini Digunakan sebagai penyusun utama Dari bahan peledak TNT Yang selanjutnya Ada aquaregia Aquaregia ini Pelarut yang bersifat Amat kuat Sehingga dapat melarutkan Material khusus Logam murni Termasuk emas Perak Serta aloy Dan bahan polemik Yang solid dan kaku Yang selanjutnya Ada besi Besi ini ditemukan Oleh ilmuwan alkimia muslim Pada abad ke-8 masehi Besi tersedia Di alam Dalam bentuk campuran Sehingga Ilmuwan muslim Mengembangkan Metode pemurnian Dengan cara konfesional Dimana Campuran besi Di alam Akan dipanaskan Dengan suhu tinggi Sehingga Akan didapatkan Besi tempa Yang terakhir Yaitu Alkohol Alkohol Telah diidentifikasi Mulai sejak Masa Jabir Ibnu Hayyan Alkohol Dimanfaatkan Sebagai bahan Peledak Dengan Menggunakan Campuran anggur Mendidi Yang dimasukkan Kedalam botol Alkohol Juga digunakan Sebagai ramuan Untuk minuman Kerabat Kerabat raja Atau Masyarakat Pada golongan tertentu Cukup sekian video dari saya Mohon maaf Bila banyak kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Bye-bye Terima kasih